Jebul jabatan ketua KPU itu yang menggiurkan gajinya. Orang umum, selain berani kasih apartemen, menjanjikan uang segitu besar, 30 juta per bulan. Berarti ini hubungannya ya nggak acak-acak ini. Pasti hubungan dengan si cewek ini bener-bener. Waduh ini, mendengarkan ungkapan-ungkapan di sidang DKPP ini bener-bener bikin kepala geleng-geleng saya ini. Lah kok bisa, loh. Selevel ketua KPU berperilaku menjijikan begitu. Oh iya ini, pemegaman lo nerocos ini. Wih loh, aku mau ngomong kemarin tuh ketua KPU akhirnya dicopot dari jabatan ketua dan anggota. Lebih tepatnya ya dipecat itu. Ini bukan saya merasa paling bersindah. Nggak punya salah, nggak. Atau tidak pernah berbuat dosa, nggak. Zaman sekarang ini siapa sih yang hidup tanpa dosa. Tapi bukan berarti perilaku kita semua sendiriannya. Beda. Kita yang rakyat jelatan dengan Pak Asim adalah beliau itu kan ketua KPU. Mestinya kan menjaga diri. Memberi teladan lah, mencontoh. Pejabat kok. Tidak mengutih hawa nafsunya. Karena peristiwa asus. Hilah itu. Elah kok sembarangan aja nih. Mendekati penyelenggara pemilu luar negeri. Di Belanda lagi. Apa memang Joknek di Belanda nggak akan ketahuan istri. Memangnya cewek yang didekati pasrah gitu aja. Menyerahkan diri. Mengikuti kemauan laki-laki. Dengan resiko ditinggal begitu saja. Ya pastilah si mbaknya tahu. Yang nempel-nempel dia itu kan suami orang. Makanya ada janji nih. Yang ditulis sama ketua KPU. Penak wai. Barbubui. Barniduri. Mau ditinggal ngabur. Lalu kok ngimut permintaan tulisan itu janji loh itu. Menandakan jika perempuan ini menyiapkan jeratan. Agar pelaku bisa menghilang. Lantas tidak ada bukti penguat pengaduannya. Oh saya ini nggak bodoh-bodoh banget lah. Orang sekarang itu. Makin pintar makin cerdas. Dan mestinya makin bisa menjaga diri. Makanya sesuai. Seusai persiwa tersebut. Mungkin ketua KPU selamat dari pengaduan. Dikira gitu. Menghilangkan jejak. Ya enggak. Ini perempuan pintar juga ini. Jaga ini kemungkinan-kemungkinan tidak bertanggung jawabnya ketua KPU. Buar. Ini duri mau menghilangkan jejak ya. Jaga ini kemungkinan dia tidak bertanggung jawab. Lantas awal tahun ini. Korban bisa memaksa pelaku membuat atau menulis perjanjiannya. Oh perjanjian bukan hanya lisan. Tapi perjanjian tertulis. Isi perjanjiannya itu selain harus siap menikahi. Lalu menulis mau kasih apartemen. Memberi keperluan korban pas pulang ke Indonesia. Ngasih tiket Jakarta Belanda. Karena waktu itu masih di Belanda. Kasih duit 30 juta tiap bulan. Serta janji-janji lain. Orang umum ini. Ya sekelas ketua KPU. Digituin loh. Wah. Jebul jabatan ketua KPU itu ya menggiurkan loh gajinya. Orang umum. Selain berani kasih apartemen. Menjanjikan uang segitu besar. 30 juta per bulan loh. Berarti ini hubungannya ya gak acak-acak ini. Pasti hubungan dengan si cewek ini loh. Bener-bener. Padahal Pak Asim itu kan sudah punya istri loh. Kita itu sama-sama bingung loh. Termasuk umpegawannya. Kenapa sih para pejabat negara. Melakukan kehidupan yang melanggar norma-norma dan etika. Ini gak kuat ngempet. Buk jajan saja tuh Pak. Ojo tuku kerdus. Tuku dagingnya lah. Ojo tuku mulia jajan yang warung kenaman. Buk tidak memanfaatkan jabatan. Buat merayu anak buah. Apalagi sampe berhubungan badan. Ini kasus Pak Asim ini. Bukan satu-satunya problem yang menderang KPU. Republik Indonesia ini loh. Pak Asim dan kawan-kawannya di komisioner. Sudah berulang kali mendapatkan sanksi. Memperoleh teguran keras dari DKPP. Baru kali ini. Kena batunya ini. Pak Asim ini. Nah. Bu Hasna ini dengan tuduhan pelecehan waktu itu. Lalu juga menerima pendaftaran Gibran sebagai calabres. Tanpa mengubah PKPU terlebih dahulu. Pernah juga itu kena sanksi. Karena menerima pendaftaran Pak Irman Gusman sebagai calon DPD. Padahal Pak Irman itu kan mantan korupor. Yang secara aturan tidak diizinkan mendaftar. Eh lah kok namanya masih jadi calon sementara DPD. Ini sebenarnya sanksi-sanksinya udah banyak. Pelanggaran-pelanggaran etika sudah banyak. Ini KPU saya milih sopoh. Ada juga ini. Mengenai kuota perempuan yang pembulatannya dilakukan ke bawah. Bukan ke atas gitu loh. Ya semua masalah itu disidangkan di DKPP dan berbuah sanksi teguran. Baik teguran biasa hingga teguran keras. Sudah keras nih. Entah apa yang ada di benak para komisioner. Yang katanya terhormat. Berulang kali kena sanksi. Kok ya masih nekat. Mereka ibaratnya masih bocah. Yang bila diingatkan orang tua. Seperti hanya lewat saja. Kapok lombok. Masuk telinga kiri. Keluar telinga kanan. Nah bebal betul ini. Lah umpengkawan gak ngerti nih. Gimana sih bangunan integritas internal KPM. Bukankan orang-orang difonis bersalah itu. Semestinya berdampak pada perubahan dan perilaku. Serta sikatnya. Tapi sekelas lembaga tingkat pusat loh. Hukuman loh dianggap remeh. Sepele gitu. Nah di sisi lain penyelenggara pemilu itu diawasi orang banyak loh. Soalnya sejak tahun kemarin. Dan kita punya event besar pemilu dan pilpres. Baru aja ya. Bentar lagi pilk ada. Nah sanksi yang dikenalkan. Juga berkaitan tupok sih mereka. Dan harapannya ada perubahan ke arah lebih baik. Walah remoh. Nah di periode sebelumnya. Pak Wahyu Setiawan. Komisioner KPU. Tertangkap tangan atas kasus korupsi. Lah negara kita butuh solusi gitu. Bagaimana pejabat negara menjaga perilakunya. Sebenarnya sudah banyak loh. Peraturan yang mengatur batasan-batasan. Pager-pageri. Angger-anggeri. WSN. Bagaimana seorang pejabat menjalankan tugasnya. Sekali lagi. Semua kembali pada individunya. Dengan terbongkarnya kasus Pak Hasim ini. Semoga jadi warning. Peringatan. Bagi para penyelenggara-penyelenggara negara. Ya termasuk sejaran KPU. Dengan munculnya berita ini. Apa gak pada heboh. Ganyeng nek lucu ya Srimulap. Jadi hiburan. Kalau gini kan jadi miris kita ini. Para pasangan komisioner KPU. Di provinsi atau kababat kota. Entah itu suami atau istri. Ini jadi ngecek HP. Menjadi contoh. Ya itu bisa saja terjadi lah. Buka-buka chat pribadi dengan siapapun boleh. Tapi teman kantor maupun staff. Ad hoc atau rekan kerja. Operadati keributan di daerah nanti. Dan semoga pulai. Tingkah pulai Pak Hasim tidak menjalar. Atau ditiru bawahnya. Ini pejabat loh. Oh pengkawan. Pop. Bila di hari-hari mendatang. Besok gitu loh. DKPP malah menerima banyak pengaduan. Dengan kasus-kasus sejenis ketua KPU ini. Nah kalau sampai seperti itu lah. Memprihatin kan sekali. Miris rasanya itu. Ini baru KPU ini. Jangan-jangan di lembaga lain banyak terjadi. Ini untuk khusus pejabat loh ini. Di belonjong negara pulau tingkahnya racet. Nah di sisi lain. Supaya aksi ketua KPU itu aman. Atau tidak melanggar aturan. Mana PKPU nomor 5 tahun 2022 direvisi. Dilakukan perubahan keempat tentang tata kerja KPU. Hasil sengaja itu menghapus pasal terkait berisi larangan pernikahan. Mungkin pernikahan siri. Dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Itu dihapus. Dibah menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Maksudnya itu adalah gini loh. Jika ada pernikahan baru dengan penyelenggara itu tidak masalah. Oh boleh amannya diwew. Koyok MK atau MA waj. Dipaksakan untuk tujuan sesuatu. Wes wes repot ya. Sengdicontoh ya sopo ini. Nah sementara aturan sebelumnya boleh ada hubungan antara penyelenggara. Namun nikahnya jika sudah tidak jadi penyelenggara. Atau jika ingin segera nikah ya salah satunya harus mundur dari penyelenggara. Artinya suami istri tidak boleh satu lembaga di KPU. Itu jahatnya nguapin. Nah perubahan aturan ini. Dinilai beberapa pengamat memuluskan ketua KPU buat penikah. Menikahi si cewek yang udah di Belanda itu. Nah saat masih jadi ketua. Soal perilaku ini loh. Memang serba dilima. Ya semua kembali pada manusianya. Pada pelakunya. Jabatan itu memang menggiurkan. Dan kita bisa lihat contoh lain. Misalnya pada Pak SEL. Yasin Limpo sampai merekrut Biduan Ita segala macam mendapat honor dari kementerian. Mungkin nyanyi itu dibayar di rakyat. Meski tugasnya itu nggak jelas tuh. Biduan Ita kan harusnya nyanyi. Maksudnya di Kementerian Pertanian kau nyanyi. Pak Riner adotukul. Dan dalam budaya kita ini. Kalau kita pengen tahu. Memang orang cenderung tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Pekewoh. Ada rasa ewoh pekewoh gitu loh. Nah jabatan kayak Pak Hasim ini. Kan ketua KPU. Ini bisa dipastikan ini. Komisioner lain tahu apa yang dilakukan ketuanya itu. Ngerti kan. Bahkan bisa jadi loh. Nasihat-nasihat sudah diberikan. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu kan berjuta rasanya. Kayak lagunya Titik Pusta, Pus Pajak. Rintangan apapun ya akan ditabrak. Lautan akan disebrangi. Gunung akan didaki. Di tingkat bawah. Banyak ini berita-berita. Yang seperti dilakukan oleh ketua KPU. Yang menjerat para ASN di daerah. Termasuk pejabat politik. Sudah banyak aturan yang ditetapkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Tapi tetap saja masih ada orang yang melakukannya. Artinya apa? Semua kembali kepada individu masing-masing. Kalau tidak mau gitu ya jangan jadi pejabat. Jadi jangan jadi ASN. Jadi pengusaha lah. Seperti ombekawan atau seniman. Tidak ada yang mempermasalahkan. Apakah kita bisa menahan diri? Ini kembali pada individu. Kita bisa menjaga sikap. Terutama pergaulan dengan rekan sekerja. Apalagi di lembaga resmi. Lembaga pemerintah. Yang tentunya harus memberi contoh kepada bawahannya. Memberi contoh kepada rakyat. Jika sudah mulai ada yang kelewatan. Ya harus ada. Salah satu yang berhenti atau mengingatkan. Biar semua berjalan dengan apek dan aman. Itulah. Usulan dari ombekawan pendapatan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berkejabat. Salam omkawan. Dadah. Sub indo by broth3rmax